Liat deh dia selentur ini Plek 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 Udah Aku gini-gini tuh kayak gak berat Bener-bener kerasanya tuh kayak rambut alami gitu Buat yang udah tau, yaps Ini adalah brand punya aku sendiri Sebelum nonton videonya Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya Terus komen di bawah ya Happy watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke channel youtube aku Isvina Amalia Di video kali ini aku mau ngebahas Soal bulu mata palsu Yang sering banget aku pake Di video youtube aku, di instagram, tiktok Atau video permakeup-makeupan yang lain Jadi ini dia bulu matanya Banyak banget variannya Dan yang pasti ini tuh recommended banget Buat kalian coba Harganya cuma 10 ribuan Tapi ini serius enak banget Anti gagal walaupun dipake yang pemula Dan beli 3 gratis lemnya Wow pokoknya kalian harus nonton videonya sampe abis Disini nanti aku akan bahas dari tutorial cara pakenya Terus bermacam-macam variannya Dan pokoknya aku akan bahas secara lengkap disini Oke sebelum kita masuk ke reviewnya lebih lanjut Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya Dan jangan lupa juga follow ke sosial media aku Instagram dan tiktok Karena banyak video permakeup-makeupan Jadi bulu matanya itu dari brand Case Beauty Nah ini dia, kalian pasti sering banget ngeliat di video-video aku Emang aku sering banget pake ini Untuk yang kemasan satuan kayak gini Harganya cuma 10 ribuan aja Kalau beli 3 gratis lem Nah kalau mau lebih hemat Kalian bisa beli yang isi 3 Harganya cuma 25 ribu dan udah free lem juga Isinya itu udah ada yang natural, medium, dan bold Dan ada banyak varian Jadi kalian bisa pilih varian mana yang kira-kira Kombinasinya tuh pas sama kalian Buat yang udah tau Yaps, ini adalah brand punya aku sendiri Awalnya tuh aku bikin bulu mata ini tuh karena Aku kan suka makeup emang dari dulu udah bikin video kayak gini Video tutorial makeup yang emang harus banget beli bulu mata palsu Nah setiap aku beli bulu mata palsu Entah di online atau di toko kosmetik Aku susah banget nemu bulu mata yang keliatannya tuh natural banget Kayak seolah-olah itu tuh bulu mata asli yang lentik Dan bukan bulu mata palsu gitu Susah banget dapetinnya Sampai akhirnya aku mikir buat ngebikin sendiri Jadi ada pengrajinnya memang Yang ngebuat si bulu mata ini Jadi bulu mata palsu ini handmade Jadi aku bisa bikin sesuai yang aku pengen Dan akhirnya ini yang paling pertama kali itu adalah yang varian Aster Nah ini adalah bulu mata case beauty yang paling-paling super duper natural Karena dia tuh pendek, jarang-jarang Lenturnya juga kayak bulu mata asli Tapi ini bahannya sintetis ya Akhirnya karena aku suka banget sama ini Yaudah akhirnya aku kepikiran untuk ngejual aja Disini ada 20 varian bulu mata dari mulai yang natural, medium, bold, dari yang rapet-rapet, jarang-jarang Pokoknya nanti aku akan kasih tau lihat satu persatu variannya tuh kayak gimana Walaupun bulu mata ini cuma 10 ribuan Tapi bulu mata ini gak kalah sama bulu mata yang mahal-mahal Karena dia tuh dipakainya enteng Terus gampang di aplikasiinnya Jadi bagian lainnya itu lentur banget Terus rambut-rambutnya tuh halus Bener-bener kerasanya tuh kayak rambut alami gitu Tapi ini bukan rambut asli Ini tuh sintetis Karena aku merasa kalau rambut asli tuh agak gimana ya Karena rambut orang gitu dijadiin bulu mata kok agak gimana Makanya ini sintetis tapi ini lembut banget Terus ini hemat banget karena bisa dipakai sampai 5 kali Bahkan kalau misalnya kalian cuma pake untuk pemotretan, photoshoot Itu bisa dipakai sampai berkali-kali Aku udah buktiin sendiri Biasanya kalau untuk bikin video Aku bisa pake sampai 7 kali Itu masih bagus Asal perawatannya yang bener ya Jadi setelah dipake lem-lemnya diambil-ambilin Terus dipasang lagi di tray-nya kayak gini Ini detailnya kayak gini Ini bukan yang varian natural ya Ini yang medium Liat deh dia selentur ini Jadi garisnya ini, line-nya Dia tuh lentur banget Jadi untuk pemula menurut aku akan gampang pakenya Dan kerasanya tuh kayak gak terlalu lebay gitu Gak kaku sama sekali Ini lentur banget Rambut-rambutnya juga halus banget Dan ini tuh gak gampang rusak Nah tuh, halus lembut banget Tuh ya, selentur ini Dan di beberapa varian itu ada efek 3D-nya Jadi susunannya tuh gak cuma satu lapis gini Tapi kayak berlapis-lapis Ini contohnya untuk varian lilac Ini kalian liat, dia kayak ada berlapis-lapis gitu Jadi kesannya 3D Nah terus aku kasih cuplikan cara pemakaiannya yang singkat Ini versi temen aku yang bikin Si Atami Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi